Kita ke kabar lainnya pemirsa seorang siswa SMK yang masih berusia 15 tahun dengan kejam membunuh satu keluarga yang merupakan tetangganya sendiri di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Lokasi pembunuhan yang terjadi di desa Babulu Laut kini dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Penajam Pasar Utara. Usai pembunuhan yang dilakukan pelaku J, kini petugas kepolisian menjaga ketat rumah korban. Polisi juga mengamankan barang bukti kejahatan pelaku. Menurut keterangan petugas, setelah membunuh pelaku juga menyetubuhi kedua korban. Lantas apa motif pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar itu membunuh satu keluarga yang ternyata tetangganya sendiri? Kita tanyakan langsung kepada Kapolres Penajam Pasar Utara AKBP Suprianto. Selamat pagi. Pak Suprianto dari hasil pemeriksaan sementara, sebenarnya apa motif yang melatar belakangi pelaku ini melakukan aksi kejinya? Selamat pagi Mbak Gia. Sekali lagi saya mengucapkan Bila Sungkawa kepada korban yang menjadi korban pembunuhan. Jadi motif daripada kasus pembunuhan ini adalah pertama berawal dari asmara antara pelaku dengan salah satu korban sehingga hal ini terjadi. Adapun prologis dari kejadiannya, kemarin kita sudah melaksanakan rekonstruksi terkait dengan permasalahan ini. Dari hasil rekonstruksi kami bisa menggambarkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Rangkaiannya adalah pada malam hari antara pelaku dengan satu rekanya sedang minuman keras, kemudian pulang ke rumah, selesai pulang di rumah masih dalam pengaruh minuman keras dari pelaku ini ada niatan untuk memperkosa salah satu korban sehingga ada niatan itulah dia dari rumah membawa senjata tajam berupa parang dan senter untuk menyatroni rumah korban. Sebelum masuk menyatroni rumah korban, listrik dimatikan terlebih dahulu, kemudian masuk. Sesaat setelah masuk sebelum melaksanakan kegiatannya, tiba-tiba bapaknya masuk ke rumah. Sehingga kondisi pelaku ini panik. Pada saat itulah korban menyanggung bapaknya ini dari dalam rumah, kemudian ditimpas. Setelah ditimpas, ada suara gaduh, ibunya bangun. Kemudian setelah bangun ibunya ditimpas, kemudian anak yang pertama bangun ditimpas, anak yang kedua bangun ditimpas, dan yang terakhir anak yang dewasa ini bangun ditimpas kemudian. Selesai kegiatan tersebut, dari pelaku sempat melaksanakan persetubuhan terhadap dua korban, baik ibu-ibu maupun anaknya. Setelah itu korban keluar rumah, kemudian siap. Baik Pak Suprianto, ini apakah ada pemeriksaan kejiwaan juga Pak terhadap pelaku? Hari ini kami laksanakan pemeriksaan kejiwaan karena dua hari kemarin kondisi jiwa pelaku ini masih belum stabil. Kalau hari ini lagi stabil, rencana kita gindakan untuk melaksanakan pemeriksaan jiwa. Ini kan pelaku masih di bawah umur ya Pak, statusnya bahkan pelajar. Nah penanganan hukumnya seperti apa Pak? Kita perlu lakukan sesuai dengan haknya yang bersangkutan karena kita ikutin aturan pelindungan anak, maka apapun yang menjadi haknya kita perhatikan, dilindungi dari badan hukum yang laku. Ancaman hukumannya seperti apa Pak? Kami memberikan persangkaan pasal 340 OHP terkait dengan pembunuhan perencanaan. Baik, ini kan kami juga terima informasi bahwa pelaku ini dalam kondisi mabuk begitu ya. Apakah itu bisa dikonfirmasi Pak? Kami sudah konfirmasi dari saksi yang bersangkutan bersama temannya bahwa memang yang bersangkutan sebelum melaksanakan kegiatan ini sempat minuman keras. Jadi kayaknya kegiatan itu bisa dipengaruhi karena pengaruh alkohol yang ada dalam tubuhnya. Baik, Pak Suprianto tadi Bapak juga menjelaskan bahwa ini awalnya dilandasi hubungan asmara antara pelaku dengan salah satu korban. Nah pelaku ini sebenarnya dengan semua anggota keluarga, dengan ayah ibu dari kekasihnya tersebut, dengan satu keluarga tersebut apakah memang sudah kenal dekat, kenal baik atau seperti apa Pak? Pelaku dan korban ini bertetangga ya pastinya dia saling mengenal. Dan perkembangan terakhir kemarin dari informasi keluarga korban maupun dari teman sekitarnya, memang antara pelaku dan salah satu korban ini awalnya pernah terjadi hubungan istimewa. Kemudian dua bulan terakhir ini dari pihak korban ini punya teman yang lain yang lebih istiwa, sehingga kemungkinan ada faktor kecemburan dari pelaku ini kepada korban. Baik, baik terima kasih AKBP Suprianto selaku Kapolres Penajam Pasir Utara atas informasi dan waktunya.